Ayu Mudik 2018 dipersembahkan oleh Selamat siang pemirsa dan menyaksikan redaksi utama Ayu Mudik bersama saya Taufik Imansyah. Pemirsa 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri arus lalu lintas di kawasan Dermoleng Brebes, Jawa Tengah. Siang terpantau ramai lancar, begitu pula di kawasan Lajapolah, Tasik Malaya, Jawa Barat. Meski demikian, pemudik dihimbau untuk tetap berhati-hati. Dan untuk mengetahui pantauan jalur mudik, sudah ada Fani Supeda di jalur utara dan Moneka Nueva di jalur selatan. Laporan pertama akan disampaikan oleh Fani. Silahkan Fani. Ya, selamat siang Taufik dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Simpang 3 Dermoleng, di mana kondisi arus lalu lintas di sini terpantau lengang. Namun hal ini justru memicu terjadinya kecelakaan yang baru saja berlangsung. Tepatnya di belakang saya, dari dua arah berlawanan menimpa kedua motor. Dan ada tiga korban yang mengalami luka ringan, namun langsung ditindak oleh tugas medis di posko kesehatan Simpang Dermoleng ini. Setelah ditangani, polisi juga menghimbau kepada pengembudi tersebut untuk selalu berhati-hati dan mematuhi tata tertib pada saat melewati dimanapun meski kondisi dalam keadaan sepi. Sementara itu, pemirsa bagi Anda yang akan melewati gerbang tol Kertasari, jangan khawatir untuk kehabisan bahan bakar. Sebab di sana tersedia SPBU keliling yang akan berjaga 24 jam. Dua motor ini akan membawa dua drum, masing-masing berukuran 10 liter. Dan apabila terjadi antrian kendaraan, mereka akan berkeliling untuk memastikan kendaraan selalu penuh terisi BBM. Dan pada satu hari, mereka biasanya melayani 20 hingga 30 motor, atau maksud kami mobil. Namun, mereka membatasi pelayanan untuk satu mobil hanya 10 liter saja. Untuk harga BBM sendiri, relatif sama dengan SPBU pada umumnya. Ya, pemirsa, sementara kondisi arus selalu lintas di sini memang terpantau ramai lancar. Namun, di pertigaan menuju ke arah Simpang Tiga Dermoleng ini sempat terjadi kemacetan hingga 5 km. Hal ini diakibatkan oleh beberapa jalanan itu memang terdapat banyak sekali pusat oleh-oleh dan juga adanya Masjid Jami, di mana banyak berlalu-lalang masyarakat di sekitar sana. Hal ini juga merupakan imbas dari ramainya gerbang tol-tol pejalanan, di mana hari ini saja sudah ada kendaraan masuk sebanyak kurang lebih 17 ribu. Dan ini biasanya akan berimbas terus hingga ke pasar larangan, di mana kondisi di sana juga terjadi aktivitas, ditambah juga lalu-lalang kendaraan yang mengarah ke Purwokerto atau juga ke arah Tegal. Namun, di sini sendiri kondisi mengangang karena kendaraan juga terpecah, yang menuju ke arah Purwokerto dan menuju ke arah Tegal. Dan pemirsa, apabila kondisi ini akan terus berlangsung, dan kondisi arus selalu lintas ini akan padat, nantinya tim urai yang selalu berjaga dan berpusat di posko pengamanan pejagaan akan terus bersiaga untuk melayani masyarakat dan mengurai padatnya arus selalu lintas. Di sini juga tersedia beberapa fasilitas yang siap-siaga 24 jam. Demikian yang dapat kami sampaikan di Brebes. Untuk mengetahui kondisi arus selalu lintas di Tasik Malaya, telah terhubung oleh rekan saya Monika Noeva. Silahkan Monika. Menjelang Hari Raja Idul Fitri, situasi arus mudik di jalur selatan, tepatnya di Jalan Rajapola dengan tujuan ke Jawa Tengah. Ini masih terpantau ramai lancar, dan untuk volume kendaraan sendiri juga masih dominasi oleh kendaraan roda 2. Informasi yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan Tasik Malaya, sudah terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 50 persen hari ini dibandingkan hari minggu kemarin. Dan meski puncak arus mudik sendiri diprediksi akan sudah terjadi di akhir pekan kemarin, menurut Dinas Perhubungan Setempat masih ada kemungkinan terjadinya lonjakan kendaraan di Hamin 3 mengingat sejumlah karyawan pabrik baru akan diliburkan hari Selasa besok. Dan kami ingatkan lagi, pengirsa, bagi Anda yang berencana untuk melakukan perjalanan mudik, untuk tetap berhati-hati dan menjaga kecepatan kendaraan Anda agar selamat sampai tujuan. Selain itu, pengirsa, di antara ramainya pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi menuju kampung halaman, ada beberapa orang yang memilih untuk mudik menggunakan sepeda. Sebelum berangkat, pastinya berbagai persiapan perlu dilakukan, mulai dari mengecek kondisi sepeda, sampai membawa berbagai perlengkapan yang mungkin diperlukan selama perjalanan. Anggota Gowes Mudik 2018 ini memilih untuk mudik ke kampung halaman menggunakan sepeda karena dianggap memiliki sensasi yang berbeda dibandingkan menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Dengan menggunakan sepeda, mereka bisa lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman maupun dengan masyarakat sekitar yang mereka temui selama perjalanan. Dan selain bisa mengurangi polusi dengan menggunakan sepeda ini, dianggap lebih menyenangkan dan juga menyehatkan. Ini sudah merupakan tahun keempat pemirsa bagi anggota Gowes Mudik ini untuk menggunakan sepeda ke kampung halaman. Dan meski tujuan mereka berbeda-beda, anggota yang kami temui ini berangkat dari Bandung, Jawa Barat dengan tujuan Madiun, Jawa Timur yang jaraknya sekitar 630 km. Dan ini diperkirakan akan memakan waktu tempuh sekitar 5 hari. Sementara untuk tempat isi ratu pemirsa, nantinya mereka akan berhenti di sejumlah tempat, termasuk di masjid maupun SPBU, untuk melepas lelah sebelum melanjutkan perjalanan. Untuk sementara demikian laporan kami dari Jalur Mudik Selatan, kita kembali ke studio Taufik. Ya, terima kasih Mereka Nueva dari Tasik Malaya, Jawa Barat atas laporannya dan sebelumnya sudah ada Fanny Supenda dari Pejagan Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali teman-teman. Demikian redaksi utama Ayo Mudik, informasi Ayo Mudik berikutnya dapat Anda simak dalam redaksi sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Ayo Mudik 2018 dipersembahkan oleh elana Jawa Barat. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Tak ei teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.